Puji Tuhan Gereja GKI Yang beberapa waktu yang lalu Disegel Akhirnya segelnya Dicopot sekarang Teman-teman luar biasa Dan langsung kita lihat saja Bagaimana komentar Dari Bang Permadi Arya Ini dia ya Nah ini dia teman-teman Ini rumah ibadah GKI Yang beberapa waktu Yang lalu sempat di sejel Kita dikutuk Tuhan Sejelnya dicopot Dan gomboknya pun dibuka Tentunya harapan kita Jemaat GKI disini Bisa beribadah kembali Oke dan kita lihat saja Bagaimana tanggapan Dari Bang Permadi Arya Nah ini dia teman-teman ya Alhamdulillah Segel dicopot Gombok dibuka Dan pintu masuk tempat ibadah Kembali dibuka lebar Semoga Jemaat GKI Ciracas Dapat segera beribadah lagi Apresiasi sebesar-besarnya Untuk Pak Wali Kota Jakarta Timur Ya M Anwar 551 disini Terima kasih atensinya Pak Insya Allah Upah Bapak Besar di sorga Amen ya Dan tentu saja terima kasih Buat para netizen Yang telah menyumbang jempolnya We are the power of netizen guys Oke Oke kita akan lihat saja juga Bagaimana komentar-komentar Yang ada disini teman-teman Ya Ini dia dari Wah thank you Puji Tuhan Nangis kejar Pas pembukaan segel Terima kasih ya Bang Permadi Arya Dan teman-teman Yang sudah bantu kami Ya Dan langsung dapat respon Dari Bang Permadi Arya Berkat videomu juga brother Kita menang brother Luar biasa ya Jadi memang kita melihat disini teman-teman Apa yang terjadi di negara kita saat ini Ya soal pelarangan ibadah Pembubaran ibadah yang sedang berlangsung Bahkan penolakan penirikan rumah ibadah juga begitu ya Dan kita memang melihat Yang selalu angkat bicara disini adalah Hanya kita melihat Bang Permadi Arya saja Yang selalu saja Yang tidak pernah borosan-borosannya Untuk menyampaikan komentarnya Tentunya untuk hak-haknya Mereka yang mendapatkan persekusi Atau ya Yang mendapatkan pelarangan ibadah Seperti itu teman-teman ya Oke langsung saja juga ada Kita akan melihat Komentar dari Helo Drio Kapannya gereja kami dibuka segelnya Juga sama Bupati kami Yang paling cantik Dan pintar bergoyang ini Wow siapa itu Apakah ini Bupati Prokarto Ini dia ya Gerenjanya dimana Ya Ini masih belum kelar ya Ternyata Bang Permadi Arya Itu Bupati Kilafanya Kenapa Tidak dicopot ya Sama Pak Jokowi Dan mendagri Oh Kita tidak tahu apakah ini Maksudnya yang di Purwakarta Saya pikir sih Ya karena beberapa waktu yang lalu juga Bupati An Ratna Mustika Sempat menyegil Tempat beribadah Mereka-mereka Yang dari jemaat GKPS Purwakarta Teman-temannya Yang saja sampai sekarang Kita masih belum tahu Apakah memang disitu Sudah Dicopot segelnya Atau masih juga Tetap di segel Ya Mungkinkah itu Maksudnya kita tidak tahu Teman-teman Lalu kemudian ada dari Belaluki Koko Menteri Agama kita Kemana ya Dulu awal Berharap Banyak sama beliau Tapi kok sudah sering gini Tidak pernah buat Pernyataan apa-apa Apa gue yang kurang update Langsung dapat Respon dari Bang Broron DM ya Lagi sibuk jadi Travel again Wow Ya kita memang berharap juga Teman-temannya Beberapa Waktu yang lalu Bagaimana Tentunya Pak Menteri kita Bisa Berbuat lah ya Agar jangan Terjadi Dengan berulang-ulang Yang namanya Pembubaran ibadah Seperti begitu ya Tapi ya memang Sampai sekarang itu Keliatannya sih Masih Diem-diem aja ya Lalu kemudian Ada Kementer dari Bali United Ketanya Lakum di Nukum Wali Adin Tapi kok Mau bikin IMB gereja Harus lewat HP Ormas Islam dulu Nah ini dia Yang kita Tidak tahu ya Kadang-kadang Juga kita Berpikir seperti Begitu Kawan ya Bali United ya Katanya Agamaku Agamamu Agamaku Agamamu Agamamu Tapi kok Ketika ada Agama lain Yang hendak Mendirikan rumah Ibadahnya Ya harus Ada Rekomendasi Dari mereka dulu Nah Inilah yang kita Gak ngerti ya Ya Banyak sekali Desakan-desakan Warga Ya bahwa Kalau misalnya Tidak ada Rekomendasi Dari RT RW Kepala desa Dan sebagainya Tidak bisa Membangun rumah Ibadah Kadang-kadang Memang orang-orang Yang seperti itu Kita maklum Aje lah Lalu kemudian Ada dari Diki Aritonang Seandainya Bang Permadi Jadi Menteri Agama Ya Kita gak tau ya Tapi Bang Permadi Arya pernah Sampaikan bahwa Mungkin Gak ada hati Untuk itu ya Masih belum lah ya Artinya ya Dia lebih memilih Sekarang Ya kita Menjadi penyambung lidah Masyarakat Saja lah Setelahnya ya Lalu kemudian Ada juga komentar Dari Sadu Waskita Sebenarnya Saya ingin tau Keterangan dari Bapak RW Yang TNI itu Ingin melihat Draut wajah Dan suasana Kebatinan Seorang TNI Menyelesaikan Permasalahan ini Karena lucu Melihat anggota TNI Yang bersikap Intoleran Mestinya TNI netral Dan nasionalis Sejati Ya Memang kita juga Melihat Seperti itu ya Karena beberapa waktu Yang lalu itu kan Memang penjelasan Dari awal itu Bahwa TNI juga Sempat Mengebrak Meja Di depannya Pak Pendeta Tapi yang Saya jadi Bertanya-tanya itu Karena ada Klarifikasi dari Pak Pendeta Justru Katanya Kedatangan dari Pak TNI itu Bukan untuk Memubarkan ibadah Hanya justru Melirai saja Nah saya Gak tau apakah Memang itu Benar-benar Hanya Melirai saja Tapi Kok bisa Mengebrak Meja Saya berpikir Jangan-jangan Juga Pak Pendetanya Takut Memberikan Apa namanya Penjelasan Yang Sesuai dengan Kejadian Kita gak tau Semoga saja Memang Hanya melirai saja Pak RW Yang juga Sekaligus Sebagai Anggota TNI Aktif Lalu kemudian Ada komentar Dari Wulan Panyalai Caniago Beginilah Indonesia Kalau sudah viral Baru ditindaklanjuti Terima kasih banyak Bang Permadi Teruslah menegakkan Bineka Tunggal Ika Lalu kemudian ada Dari Ripanus Dewanto Praise the Lord Love Indonesia Luar biasa Mas Permadi Dan netizen Indonesia Memang ya Kita sebagai netizen Harus terus Menyuarakan soal Yang namanya Keadilan Ini tentunya ya Lalu kemudian Lalu kemudian ada Komentar dari Syafir Senduk Indonesia Negara Bineka Tunggal Ika Semua agama Sepanjang 5 Agama Srimi Yang diakui Sekarang sudah 6 Sekarang sudah 6 Bukan lagi 5 Harus dapat Kesempatan Yang sama Untuk beribadah Stop Tindakan Intoleransi Setuju Lalu kemudian Ada juga Komentar dari Trivenalina Terima kasih Mas Permadi Semangat terus Memerangi Radikalisme Di negeri ini Terima kasih Semuanya yang terlibat Membuka kembali Tempat ibadah Umat Nasrani Atau Katolik Jeri payah kalian Semua upamu Besar di surga Semoga negeri ini Bebas dari Radikalisme Amin Amin Terima kasih ya Komentar dari Trivenalina Lalu kemudian Ada juga Komentar dari Nemi Siman Jun Terdasyat Bang Permadi Abang dipakai Tuhan luar biasa Sehat-sehat Dan selalu Dalam lindungan Tuhan Bang Permadi Dan keluarga God bless Dapat respon dari Bang Permadi Luar biasa Lalu kemudian Ada juga Komentar dari Nereines Puji Tuhan Terima kasih Tuhan sudah mengirimkan Seorang yang sangat Dipenuhi Kudus Bang Permadi Aria Untuk selalu Berdiri di depan kami Untuk membela kami Menyatakan kuasamu Terpujilah engkau Ya Bapak Dapat respon dari Bang Permadi Aria Kita memang Agak lucu ya Melihat Apa yang Sekarang Kita melihat Dengan kejadian-kejadian Seperti Pembubaran ibadah Kenapa Lucu yang begini Yang kita kenal Bang Permadi Aria ini kan Beragama Muslim Beragama Islam Ya Tapi Dia itu Justru Lebih sering Menyampaikan Apa yang menjadi Keluhan-keluhan Apa yang sedang Dialami Oleh mereka-mereka Oleh saudara-saudara kita Umat Kristen Yang sedang Ya mengalami Penolakan Pendirian rumah Ibadah Yang sedang Mengalami Pembubaran ibadah Yang sedang Mengalami Pelarangan ibadah Dan sebagainya Tetapi Kalau kita melihat Bagaimana dengan Ya saudara-saudara kita Yang lain Yang tentunya Sudah sangat terkenal juga Ya katakan Seperti Hotman Paris Ya kan Ya atau mungkin Seperti Daniel Mananta Ya mereka-mereka Itu kan Yang dari Saudara kita Kristen Dan Katolik Ya kan Tapi kok Jarang kita lihat Mereka Ya menyuarakan Soal apa yang Dialami oleh Orang-orang Kristen Makanya disini Dikatakan bahwa Dari Rinus ini Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Sudah mengirimkan Seorang yang sangat Dipenuhi roh kudus Yang pertanyaannya Apakah yang lain itu Tidak dipenuhi roh kudus Ya kan Ya iya dong Kenapa mereka Nggak ada gitu loh Kenapa mereka Nggak angkat bicara loh Ya padahal Kalau kita melihat juga Ya bang Permadi area ini Lebih sering Malah angkat bicara Daripada Organisasi-organisasi Gereja di Indonesia Seperti PGI PGPI PGLI KWI Dan sebagainya Nah kenapa Bisa begitu Saya nggak ngerti Teman-teman ya Oke Lanjut saja Kita akan coba Bacakan dulu Seterusnya Ada dari Nasi Uduk 11 Wah mantap bang Nggak usah kita tunggu Semodel Nazwa Sihab Dengan berbagai acara Mata Nazwa Atau Naras TV Dan Naras Newsroom Untuk meliput Berbagai intoleransi Dalam negeri Mereka sih levelnya Udah Palestina Gak jadi puluh Kumata Gak keliput Kuman di ujung lautan Dirating He Eh maksudnya Diliput gitu Maaf ya Saya Taiput Luar biasa Dan ini kita akan Coba lihat ini Komentar terakhir ya Dari Dayak Sukuku Gereja saja yang sudah Berdiri berani Mereka segel Luar biasa kelakuan Yang bisa selamatkan Keyakinan Anda Dari kerusakan Parah Oleh orang-orang Intoleran Yang punya Keyakinan itu Tidak bisa orang Diluar keyakinan tersebut Anda selamatkan Keyakinan Anda Bung Permadiaria Anda adalah Wajah keyakinan Anda Yang rahmat Bagi semua manusia Terima kasih Ya Luar biasa Nah itu dia teman-temannya Jadi Ya puji Tuhan dulu Kita boleh melihat Dan mendengarkan sekarang Bahwa Gereja GKI Ciracas Yang sempat disegel Akhirnya segelnya dibuka Gemboknya dibuka juga Teman-temannya Dan pintunya dibuka Tentunya berharap Kitanya ini Mereka-mereka Saudara kita yang ada Di gereja GKI Ciracas Bisa kembali beribadah Seperti biasa Terima kasih Bang Permadiaria Yang selalu menyuarakan Ya apa yang menjadi rintihan Ya umat-umat Kristen Yang tertindas Anik